Intro Berbuka puasa tanpa takjil itu seperti kita makan sayur tapi tanpa garam. Makanya berburu takjil itu merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum maghrib. Nah disini di pusat jajanan bulan suci ramadhan banyak sekali loh pilihannya. Coba lihat tuh ada kolak pisang, ada biji salak, ada es buah, ada gorengannya. Dan kamu tau nih ada lupit favorit saya. Tapi lengkapnya ada apa aja sih takjil disini kita lihat tuh. Berburu kudapan menjelang berbuka puasa menjadi pemandangan yang marah terjadi di bulan ramadhan. Selama bulan ini banyak tempat bermunculan menjajahkan jajanan manis benuk pelengkap berbuka puasa. Salah satunya adalah di pasar takjil bendungan hilir Jakarta Pusat yang sudah mulai buka sejak pukul 2 siang. Kita lihat aja yuk ada takjil apa saja sih disini. Yang pertama ada kolak. Siapa yang tidak tau dengan penganan terpopuler saat ini. Makanan manis ini selalu menjadi buruan banyak orang saat berbuka puasa. Paduan dari pisang, ubi, dan bahan pelengkap lainnya yang direbus dengan gula aren dan santan ini seolah menjadi hindangan wajib untuk berbuka puasa. Selanjutnya ada bubur kampiun yang tidak kalah laris jadi serbuan para pembeli menu berbuka. Jenis kuliner asal daerah Bukit Tinggi ini terdiri dari campuran ketan putih yang dikukus, bubur putih atau bubur sum-sum, bubur ketan hitam, kolak pisang atau ubi, bubur kacang hijau, dan bubur candil. Rasanya, hmmm, jangan ditanya. Minuman khas Sunda Cendol juga menjadi minuman populer di pusat jajanan ini. Cendol yang dibuat menggunakan tepung beras ini disajikan dengan parutan es, beserta dengan santan dan gula merah. Sangat cocok untuk melegakan dahaga setelah seharian penuh berkuasa. Cendol juga seringkali diberi tambahan potongan nangka dan durian untuk menambah cita rasa. Selain itu juga ada klepon, cemilan lain yang pas untuk berbuka puasa yang juga dijual di pasar takjil Ben Hill ini. Klepon terbuat dari tepung ketan yang diisi dengan gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Ada sensasi nikmat tersendiri saat memakannya, yaitu ketika gula merah cair di dalamnya pecah di mulut saat digigit. Kelesatan dari ketan serikai yang juga tidak boleh Anda lewatkan bila Anda berkunjung ke sini. Sensasi rasanya yang manis, gurih dan lembut membuat menu yang satu ini memiliki cukup banyak peminat. Tak heran bila makanan ini selalu diburu bila mendekati waktu berbuka. Wah teman-teman saking banyak pilihannya semua tergantung pada selera kita. Mau takjil atau mau buka puasa dengan gorengan boleh, mau dengan jus buah juga boleh, mau langsung makan berat juga boleh. Dan kalian tidak usah khawatir harganya itu ekonomis terjangkau banget. Jadi tidak usah repot-repot bikin takjil ataupun menyiapkan menu buka puasa di rumah. Nah saya mau nanya dulu nih sama teman-teman dari food, kira-kira kalian suka menu takjil itu yang seperti apa sih? Ini takjil sama makanan kayak gorengan gitu. Bubur kampiun yang enak banget. Ayam goreng. Kue-kue basah gitu, pergorengan. Kebetulan di rumah gak masak lebih praktis. Kalau setiap buka puasa segar kalau dimakan, terus sama beberapa makanan jajanan pasar yang disini juga enak-enak. Ya kesukaan anak-anak, jadi untuk buka puasa pakai ayam goreng. Kepala disini kan rasanya beda sekali gitu ya, dibanding-ibanding tempat-tempat lain gitu. Terus harganya juga terjangkau gitu. Menu-menu yang seperti ini memang kalian dengan mudah bisa menjumpai di Jakarta, karena ini adalah ciri khas takjil di daerah Jakarta. Tapi karena wilayah Indonesia itu luas sekali, saya percaya banget di daerah-daerah lain tuh punya kekasan takjil sendiri. Kita lihat yuk. Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya. Maka tak heran bila Indonesia memiliki beragam macam makanan tradisional di setiap daerahnya. Seperti jongkong dari Medan ini contohnya. Jongkong terbuat dari tepung beras yang dicampur air, lalu dimasak sambil terus diaduk hingga kental. Paduan daun pandan, santan, padutan kelapa, gula merah, dan sedikit gula pasir ditambah dengan tekstur yang lembut membuat makanan ini sangat cocok dimakan ketika kondisi perut yang masih kosong setelah seharian penuh berpuasa. Pakat merupakan makanan yang tak kalah unik sebagai makanan berbuka puasa datang dari daerah Tapanuli. Pakat adalah pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan ini biasanya ramai dibeli sebagai menu lalapan saat berbuka. Pakat biasanya disajikan dengan kecap asin yang dicampur irisan bawang merah, cabai merah giling, dan jeruk nipis. Dari daerah kauman Yogyakarta ada panganan khas yang hanya dibuat bulan Ramadan yang bernama Kicak. Panganan ini sudah ada sejak tahun 50-an. Panganan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk halus, gula, perutan kelapa, nangka, dan pandan ini memiliki rasa yang manis dan gurih. Prosesnya sendiri masih menggunakan tungku Arab yang turut menambah cita rasa panganan tahunan ini. Kue bingka. Nah ini juga salah satu panganan yang menjadi ciri khas suku Banjar, Kalimantan Selatan. Terbuat dari bahan dasar telur bebek dan santan, serta bahan pelengkap lainnya yang rasanya sangat manis, lembut, dan lumar di mulut. Selain pada bulan puasa, kue bingka juga bisa ditemui pada acara-acara spesial lain, seperti pernikahan. Saking banyaknya menu berbuka puasa di sini, saya sampai bingung harus memutuskan apa yang harus saya makan pada saat saya berbuka. Hmm, saya akan pilih-pilih dulu, jangan kemana-mana ya. Saya kembali saat lagi. Terima kasih telah menonton!